Pemirsa Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengapresiasi gerakan tanam capai serentak yang dilaksanakan tim penggerak PKK. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta upaya untuk menekan angka inflasi yang ada di Jambi. Hal tersebut disampaikan Sudirman pada peringatan Hari Kesatuan Gerakan PKK ke-52 tahun 2024. Dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-52, Pemerintah Provinsi Jambi bersama tim penggerak PKK Provinsi Jambi mengikuti pelaksanaan tanam capai serentak di Kelurahan Penyengat Rendah, Kejamatan Telanaipura, Senin 4 Maret 2024. Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, dan Wakil Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Iin Kurniasi, Sudirman. Kegiatan HKG ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dengan Ketua Umum TPPKK Pusat, Triti Tokarnavian, dan dihadiri Ibu Presiden dan Wakil Presiden Iryana Jokowi Dodo dan Wuri Ma'aruf Amin dengan melakukan gerakan tanam capai serentak di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, kegiatan gerakan tanam capai serentak yang dilaksanakan PKK ini merupakan upaya untuk menekan angka inflasi. Maka ia sangat mengapresiasi gerakan ini sehingga diharapkan kebutuhan capai di Jambi dapat teratasi dan terkendali. Kita Provinsi Jambi mengapresiasi untuk tim penggerak PKK Provinsi, sudah bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Jambi, dan juga di Kaukaten Kota Seprovinsi juga, termasuk juga untuk kelurahan penyelat rendah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ditanam, Jambinya, bisa memberikan manfaat. Dan tiga bulan kemudian bisa kita panen, ini bagian penting dari upaya kita untuk menekan inflasi yang ada di Indonesia. Termasuk di Jambi, komoditas inflasi itu salah satunya dari cabai di samping beras dan juga bawang. Oleh karena itu, dengan gerakan serentak menanam cabai, mudah-mudahan kebutuhan cabai bisa teratasi, peminatnya tidak terlalu banyak, stoknya tersedia, sehingga cabai bisa terkendali. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestindar Haris, mengajak masyarakat untuk bersama-sama dapat memanfaatkan lingkungan pekarangannya dengan berbagai tanaman, khususnya cabai yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Dan kedepannya, kita harap sama-sama mengawal ini dan mensosialisasikan supaya semua ibu-ibu di semua rumah tangga memanfaatkan lingkungan pekarangannya, khususnya cabai yang menjadi kebutuhan setiap hari, dan mengatakan penyumbang inflasi yang cukup tinggi. Setelah ini, kita berharap semua ke rumah akan memanfaatkan lingkungan pekarangan dengan baik dengan berbagai tanaman yang dibutuhkan.